selamat menikmati oh 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 my god oh my god jadi ular ini agak kelainan ya tuh liat melengkel-engkel kayak gitu kepalanya bublin yang karena bublin tapi bublinnya bukan karena virus atau bukan karena IBD IBD itu singkatannya virus aduh lupa bahasa Inggris panjang singkatannya oh jadi ada mungkin ada terkena syarap atau otot di bagian di bawah di bawah kepala gitu ya kejepit atau entahlah soalnya ular ini pernah kabur dan sering kabur dari box kontennya gitu tapi untuk jalan agak sedikit kaku tapi bisa jalan dan makan pun dia mau mau setrek mau menyerang bahkan untuk kulilitannya pun keras sekali kencang sekali mungkin karena efek jarang di handle ya sini nih ini yang salah nih merengkelnya beda dilakukan dari sini mengecilnya beda waktu arti ini mengecilnya beda lalu Jadi ini kita lakukan agar si tikus mati atau pingsan ya Mohon maaf kalau pemandangannya agak nyaman Tapi agar kalian tahu kalau tikus itu bisa memakan ular Jadi kita harus bunuh dulu tikusnya atau membuat tikus lemah ataupun pingsan agar dia tidak melawan Saat melawan jika tikus berhasil melawan ular sampai menggigit gitu Ada ular yang sekali digigit sama tikus langsung takut ada juga yang masih berani gitu ularnya Tapi jaga-jaga kita jadi harus kita bunuh tikusnya atau buat dia pingsan Karena resikonya tikus bisa memakan ular Karena saya pernah pengalaman ular saya mati kepalanya hilang dimakan oleh tikus gitu Jadi begitu penjelasannya bro kenapa reptiler itu kejam terhadap tikus Bahkan nih ya tikus itu bisa memakan anaknya sendiri, saudaranya sendiri, ibunya sendiri, kakaknya sendiri, pak dengnya sendiri Tapi itu karena tikus adalah pemangsa segalanya Dan dia itu makhluk yang rakus ya Tuh dia sudah terlihat di daerah Malah dia normal tapi ya gitu dia wobbling Alias kelainan jadinya di syarapnya itu Jadi cacat Tapi soal makan dan soal berat badannya sangat-sangat bagus ini ular Oke terima kasih yang sudah menonton Sehat selalu Terima kasih sudah menonton